Kementerian Pertanian Kita juga mengundang dari daerah Pak PJ Gubernur, Pak Bupati, berikutnya Pak Kapolda, Pak Pangdam, kita undang semuanya ke sini, dalam rangka menyatakan bahwa persoalan konflik negeri Palau dan Karyo telah selesai. Teman-teman sekalian, konflik ini terjadi pada Januari 2022 sampai dengan 2024 ini, dan waktu itu ada 1.245 masyarakat yang mengungsi kabur. Waktu saya pimpin rapat di sini, ini rapat yang keempat kalinya, saya menyatakan, saya tidak mau tahu bagaimana caranya masyarakat pengungsi harus segera kita kembalikan. Dan alhamdulillah, masyarakat pengungsi saat ini telah kembali ke daerahnya masing-masing, 1.245. Berikutnya, ada beberapa hal yang saya ingin tekankan. Bahwa konflik ini adalah konflik perbatasan dan ada beberapa persoalan kepercayaan. Bukan persoalan konflik agama, bukan. Tetapi beberapa persoalan yang sudah disepakati diantaranya tanah war-war, itu sudah menjadi kesepakatan antar tokoh agama mas, tongkoh masyarakat masing-masing, sudah bersepakat untuk tidak lagi dipersoalkan yang tadinya di status quo saat ini disepakati menjadi cagar budaya. Berikutnya, untuk batu keramat yang dituntut oleh masyarakat Palau sudah juga diselesaikan antar pimpinan tokoh-tokoh mereka. Ini supaya tidak lagi diangkat kembali oleh masyarakat setempat karena sudah disepakati. Berikutnya, saya juga menghimbau pengalaman yang buruk ini, yang tidak baik ini, supaya tidak terulang. Masyarakat jangan mudah untuk diprovokasi oleh siapapun yang pada akhirnya memunculkan penditaan seperti ini. Teman-teman sekalian, tadi sudah kita undang, ada beberapa residu yang masih perlu ditindaklanjuti. Di antaranya ada 207 perumahan yang harus segera dibereskan, tadi saya sudah tekankan di Kementerian PUPR. Berikutnya, ada persoalan tanaman yang rusak, cengkeh dan apa itu, pala. Sudah dicarikan jalan keluar, tetapi juga masih ada 600 hektare yang perlu diselesaikan. Tapi tadi sudah kita tekankan. Nanti 200 hektare segera ditanami, kelapa dalam. Sisanya segera dicarikan, solusinya. Berikutnya juga ada bantuan, peternakan dan solusinya. Semuanya sudah kita tekankan tadi di dalam rapat. Itu kira-kira apa yang kita bahas dan kita nyatakan persoalan konflik karyo dan palau selesai. Nanti selanjutnya, kondisi terkininya, Pak Gubernur, Pak Bupati bisa menyampaikan. Bisa bersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman pers, Pak Kepala Staf Kepresidenan yang kami hormati. Kami atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Maluku mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah terlibat dalam penanganan konflik karyo-pelao. Terutama kepada Kepala Staf, Kepresidenan dan seluruh jajaran yang telah bekerja keras, mengawal, mengarahkan dengan terlibatan berbagai kementerian lembaga. Yang tadi telah disampaikan oleh Kepala Staf, ada beberapa residu yang tadi sudah disipakati untuk segera ditindaklanjuti. Kami berharap closing konflik karyo pada hari ini, dia berakhir dengan rasa keadilan si panjang masa. Pemerintah daerah prinsipnya tetap melakukan upaya-upaya yang akan dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Nanti kondisi real terkait dengan pelau kekinian akan dijelaskan oleh yang punya gawe, Pak Bupati, yang tahu kondisi real sekarang dan prinsipnya Forkopinda Provinsi Maluku tetap mendukung sesuai dengan arahan-araan yang diarahkan oleh pemerintah pusat. Dalam memposisikan diri sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Perangkali itu dari kami, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Yang terhormat Bapak Kepala Staf Kepresidenan dan jajaran, Pemimpinan perwakilan dari Kementerian Lembaga, Pak Pejie Gubernur, Pak Pangdam dan Pak Kapolda, Bapak-Ibu sekalian, wartawan media cetak elektronik yang kami hargai. Hari ini kondisi Negeri Pelau dan Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku telah kondusif. Kami berkomitmen untuk menjaga kondisi ini agar supaya tetap harmonis. kami berterima kasih atas dukungan dari Bapak Kepala Staf Kepresidenan, beserta jajaran, Kementerian Lembaga, Pemerintah Provinsi Maluku, Pak Pangdam, Pak Kapolda dan jajaran, dan seluruh warga masyarakat Pelau dan Kariu, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang telah membantu dan mendukung kami dalam menciptakan stabilitas kehidupan masyarakat Pelau dan Kariu yang sudah harmonis. Kami yakin pertemuan hari ini, berbagai kebutuhan dan harapan masyarakat yang belum kami realisasikan atas dukungan dari Pak Kepala Staf Kepresidenan dan Kementerian Lembaga akan segera kita tindai-lajuti bersama dan semoga dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Kepala Staf Kepresiden, para Menteri, dan jajaran, Pemerintah Provinsi Maluku, Pak Kapolda dan Pak Pangdam, dan jajaran, insyaAllah konflik Pelau-Kariu akan tuntas dan masyarakat akan hidup normal rukun aman dan damai. Sekian, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.